Intro Selamat pagi Bapak Ibu Ini doa pagi yang paling unik ya di jalanan Ya bagaimana kabarnya baik-baik saja ya semuanya ya Walaupun kita sudah memasuki PPKMD keberapa ini Sudah hari keberapa ini ya Tapi saya percaya bahwa semuanya baik-baik saja Kenapa kita ada di sini Di sini saya mau memperlihatkan bagaimana situasi kita saat ini Bahwa jalanan bisa saya pakai buat syuting doa pagi Karena kita ada di PPKMD Nah Bapak Ibu sebelum kita bersama-sama Menaikkan doa pagi kita Merenungi firman Tuhan Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu Mari kita sama-sama memuji Tuhan Dengan pujian berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan terlebih dahulu Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan terlebih dahulu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Kita yang merasa sudah rasanya tidak nyaman Rasanya takut, rasanya khawatir Lalu kemudian bertanya Kok Allah diam saja sih? Apa sih yang Allah lakukan di dalam keadaan pandemik yang seperti ini? Apakah kita masih bisa dapat dikatakan berguna untuk beragama? Apakah agama itu ada gunanya? Kayaknya tidak ada lagi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hidup Yang bisa dijawab oleh agama apalagi pada saat ini Di mana Tuhan memberikan jawaban? Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan ketika kita mencari jawaban Dari pertanyaan-pertanyaan hidup Dan ternyata kita tidak mendapatkannya Maka kita kecewa kepada Tuhan Bahkan kita mengatakan tidak perlu lagi kita bertuhan Buat apa kita beragama? Buat apa kita memeluk agama dan capek-capek Melakukan ritual-ritual keagamaan semuanya ini? Karena agama tidak menjawab apa-apa Sekarang kondisi yang parah seperti ini Apa yang bisa dibuat oleh agama? Bagaimana kalau ternyata Memang Tuhan tidak selalu memberikan jawaban Bapak-Ibu Dan memang bukan Bukan begitulah cara Tuhan bekerja Ada pertanyaan dalam pergumulan hidup Lalu kemudian Tuhan memberikan jawabannya segera Ada masalah Tuhan kemudian angkat masalah itu Ada pergumulan Tuhan selesaikan pergumulan itu Saya masih ingat ada banyak Stiker-stiker pemper mobil Stiker mobil di belakang Apapun pertanyaannya Yesus adalah jawabannya Kalau itu yang menjadi semboyan kita Mungkin kita kecewa pada Yesus saat ini Karena Yesus sepertinya tidak memberikan jawaban bukan? Bapak-Ibu ternyata Di dalam kitab Roma pasal 8 Kita melihat bagaimana cara Allah bekerja Kita diingatkan bagaimana Allah bekerja untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini Ada banyak pertanyaan dalam hidup yang kemudian tidak kita dapatkan jawabannya Dan cara Allah untuk bekerja adalah Allah bersama dengan kita Di dalam pertanyaan-pertanyaan itu Mari kita lihat ayat yang ke-26 tadi Ternyata cara roh Allah menolong kita adalah Ketika dia berdoa kepada Allah Bapak Roh yang ada di dalam kita ini berdoa kepada Allah Bapak Roh yang ada di dalam diri kita ini mengerang kepada Allah Bapak Dia berteriak kepada Allah Bapak Ini loh yang kita butuhkan Ini loh yang manusia ini butuhkan saat ini Bapak Padahal apa yang kita butuhkan ternyata kadang-kadang kita juga tidak tahu Roh itu sendiri menghadap Allah untuk memohonkan bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam Sehingga tidak dapat diucapkan Ada relung-relung di dalam hati kita yang kita tidak mengerti tentang hidup Ada relung-relung di dalam kedalaman jiwa kita Yang kita sendiri tidak tahu tentang siapa diri kita Bagaimana hidup kita mendatang Apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh hidup kita Tidak ada yang tahu Dan roh mengetahuinya itu Dan roh kemudian Dikatakan di dalam Alkitab Roh itu justrulah yang berdoa kepada Bapak Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan itulah Yang kemudian kita lihat Bahwa memang Tuhan itu tidak selalu memberikan jawaban Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan Jangan-jangan Apa yang kemudian kita tolak ini Adalah juga yang menjadi kebutuhan kita Kenapa kok Ya kalau memang bukan Tuhan yang membuatnya Tapi kenapa kok Tuhan mengizinkan hal itu terjadi Mungkin Tuhan ingin mengajar kita melalui corona ini Mungkin Tuhan mau mengingatkan kita melalui corona ini Mungkin Tuhan mau membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik Di dalam pergumulan-pergumulan kita Di dalam pertanyaan-pertanyaan hidup yang tidak terjawab Dalam duka kita Dalam kegagalan kita Mungkin Pertanyaannya yang harus dirubah Pertanyaannya bukan lagi kita berkata dan bertanya kepada Tuhan Kamu ada di mana Tuhan Pertanyaannya justru ditujukan kepada kita Apa yang seharusnya Tuhan ajarkan melalui Peristiwa-peristiwa ini Peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan ini Kepada kita Apakah ini sesuatu yang betul-betul memang kita butuhkan Pasti Tuhan sedang membentuk kita Melakukan Membentuk dan membuat kita Untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik Dia bertindak untuk melakukan segala sesuatu yang indah bagi kita Dan memang itu terjadi di ayat yang ke-28 bukan Ayat 28 mengingatkan kepada kita Kita tahu Bahwa Allah Mengatur segala hal Untuk menghasilkan yang baik Sehingga Apa yang dihasilkan yang baik itu Terjadi juga Menjadi kebaikan bagi kita Bagi orang-orang yang mengasihi dia Bagi yang mau terpanggil dalam rencananya Allah mengatur segala hal Sehingga menghasilkan yang baik Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan Mari kita belajar Dalam segala kedukaan kita Dalam segala ketidaknyamanan kita Kita mungkin tidak tahu akan hari esok Kita mungkin meratap karena langit begitu gelap Tapi bukankah Pujian selalu mengatakan Habis hujan pasti ada pelangi Itu mengingatkan kepada kita juga bukan Bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah Daripada sekedar corona Daripada sekedar kegagalan Jangan marah Jangan kecewa Mari kita izinkan Tuhan Untuk terus bekerja di dalam kehidupan kita Karena apa yang Tuhan lakukan Pasti mendatangkan kebaikan Bagi kita semua Bapak-Ibu Mari berhenti mencari jawabannya Mungkin Persoalan itulah jawabannya Persoalan hidup yang sedang kita hadapi Itulah jawabannya Karena melalui persoalan itu Tuhan sedang membentuk sesuatu Yang indah bagi kita semua Percayalah Bahkan ketika kita tidak tahu apa yang kita butuhkan Tuhan tahu Tuhan mendengar Karena roh yang ada di dalam kita Berdoa mendoakan kita selalu Terus menerus Agar Tuhan Yang mendengarkan doa kita Tahu Apa yang terbaik Bagi kita semua Ketika jawaban itu tidak ada Tuhan menjawabnya Dengan pergumulan-pergumulan hidup kita Ketika jawaban itu tidak ada Tuhan Tuhan memberikan pergumulan-pergumulan hidup Untuk membentuk kita Menghasilkan diri kita Yang jauh lebih baik Dari apa yang Tuhan lakukan Dalam kehidupan pergumulan kita Mari kita jalani hidup kita Dengan penuh syukur Tuhan menyertai kita Amin Kita berdoa Bapak Seringkali kami Berputus asa Kami Tidak Mau Hal-hal yang buruk terjadi Pada kami Seperti saat ini Ketika kami berada Di dalam PPKMD Dan kami dalam keadaan yang Tidak menyenangkan Kami kecewa Kami marah Ketika ternyata Virus Corona ini Semakin Membahayakan Kami bertanya Engkau dimana Ketika Keluarga-keluarga kami Orang yang kami kasihi Tetangga kiri kanan kami Dipanggil oleh Tuhan Karena penyakit ini Kami ketakutan Kami menjerit Kami berteriak Tuhan Saat ini Kami sungguh mohon Tuhan Kami tahu Kami tidak tenang Kami tidak nyaman Kami harus mengakui itu Bahwa Memang kami Dalam keadaan yang Kalut Dalam keadaan yang khawatir Tetapi Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami Ketika kami Menghadapi Pergumulan ini Ketika Tuhan Mengizinkan terjadinya Corona ini Tuhan mengajarkan sesuatu Kepada kami Tuhan selalu Mendatangkan kebaikan Bagi kami Ketika Hal yang tidak baik Pasti Tuhan Ubah menjadi Mendatangkan kebaikan Bagi kami Tuhan terus Berkerja Tuhan terus berkarya Dalam hidup kami Tuhan kami Tuhan kami percaya Tuhan sendiri Yang akan terus Berjalan Berkarya Bersama-sama Dengan kami Bahkan Tuhan sendiri Juga yang Bersama Merasakan Kegalauan Kesakitan kami Kehilangan kami Ketakutan kami Karena Engkau bersama kami Kami tahu Pasti Engkau tidak Tinggal diam Sekalipun Mungkin Kami tidak Bisa melihat Rencana Tuhan Kami percaya Tuhan pasti Memberikan yang Terbaik Dalam kehidupan kami Bukan hanya Memberikan Tapi juga Terus bekerja Mendatangkan Kebaikan itu Ya Tuhan Kami berdoa Untuk keluarga-keluarga Yang saat ini Bergumul Karena virus Corona ini Kami percaya Tuhan juga Lindungi Berkati Supaya mereka bisa Melalui Dengan baik Kalau mereka Berdua Karena kehilangan Orang-orang Yang mereka Kasihi Tuhan Berikan Kesabaran Ketabahan Agar mereka Juga bisa Melalui Rasa Duga Mereka Dengan Baik Terima kasih Ya Tuhan Kami percaya Tuhan selalu Menguatkan Kami semuanya Dan hari ini Kami pasrahkan Kepada Tuhan Ajarkan kami Untuk pasrah Terus berserah Kepadamu Dalam Rencana Rencana Indah Dari Tuhan Bagi kehidupan Kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami mengucap syukur Amin Bapak Ibu Demikianlah Doa pagi kita Pada hari ini Kita akan Terus mengikuti Doa pagi Dalam rekaman Bentuk rekaman Hari Selasa Dan kami Setiap jam 5 Dan doa pagi Secara live streaming Baik Zoom Maupun Live streaming Di Youtube Dari Sabtu Jam setengah 8 Terima kasih Tuhan memberkati Hari-hari Bapak Ibu Dan Tuhan Bersama dengan Bapak Ibu Jangan khawatir Jangan takut Dia merasakan Semua pergumulan Dan dia terus Bekerja Mendatangkan kebaikan Buat Bapak Ibu Salam sejahtera Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih